Selamat siang. Sekarang tekan Bapak-Ibu sekalian, selamat bergabung di YouTube kami, desain inklusif kapetra wordpress.com. Kami merupakan, YouTube ini disusun untuk mendukung mata kuliah desain inklusif. Kami adalah yang didukung oleh, yang diinimata kuliah ini dibuat oleh Prodi Arsitektur, Buka Petra, dan kami juga merupakan bagian dari Universitas Kristen Petra. Pada siang hari ini kami akan membuat kuliah tanggal 20 Oktober berjudul, ini merupakan penjelasan ulang dari slide presentasi kami di Ikatan Arsitekt Indonesia. Tetapi kami tambahkan beberapa paparan tentang prinsip desain inklusif. Oke, kita langsung, nama saya Gunawan Tanu Wijaya atau Gunte. Ini adalah kerekaman dari presentasi atau mata kuliah kami. Oke, izinkan saya memutar slide. Oke, saya setting dulu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada ILTC. Dan ini merupakan kuliah ulang untuk sharing kami bersama Ikatan Arsitekt Indonesia Jakarta karena kemarin ada sedikit trouble dengan rekaman yang pada hari H untuk direkam ulang untuk Universitas Petra. Jadi kami melakukan sharing ulang. Bagi Bapak-Ibu di Ikatan Arsitekt Indonesia Jakarta, ini merupakan bagian kecil dari presentasi kami di Ikatan Arsitekt Indonesia Jakarta. Dan juga untuk di mata kuliah kami, sebenarnya ini merupakan kuliah suplemen yang menjelaskan prinsip-prinsip desain kami. Sedikit sharing kami. Siang hari ini kami tidak bersama dengan Bapak Eka Christian karena beliau berhalangan. Tapi kami akan mengulang saja sharing pengalaman sebagai disabilitas metrotemporer yang saya sendiri dan desain rumah dan sekolah yang accessible. Presentasi ini kami buat untuk Jakarta Disabled Act tanggal 23 September 2022. Waktu itu kami juga memberikan kuliah ini online. Dan kami juga, sayangnya ini tidak mewakili Ibu Rahmita. Jadi kami hanya mengulang presentasi yang kami berikan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada IAI Jakarta dan semua pendukung kami. Terutama jika saya boleh menyampaikan tim Kriya Kata, SCIA, dan para penulis buku Living and Learning Indignity, serta narasumber penyandang disabilitas dan mahasiswa, Pak Pedra. Saya juga menjelaskan sedikit bahwa saya adalah PhD kandidat di QUT dengan dukungan Australia Award Scholarships. Dan saya memegang Master di NUS dan Bachelor di ITB atau Sarjana Teknik di ITB. Saya juga merupakan anggota mahdiah dari Ikatan Arsitek Indonesia dan merupakan dosan di Universitas Petra. Riset saya selama ini adalah inklusif educational facilities atau fasilitas pendidikan inklusif. Dan juga termasuk perpustakaan, sekolah, asrama, dan juga ada beberapa kerjasama dengan international partners seperti United Boards for Christian Higher Education in Asia, Japan International Cooperation Agency, Singapore International Foundation, dan UN Habitat. Dan ini slide lebih jelas, kami akan bagikan di link website ini, secara khusus nanti ada di web kami. Ada satu web piece tentang sharing bersama IAI DKI Jakarta. Beberapa publikasi pendukung juga kami sertakan dalam slide, jadi linknya bisa diakses melalui link-link tersebut. Jadi ada empat publikasi. Memang buku kami yang terakhir hanya bisa dibeli via online. Jadi kami akan melewati kuis sederhana karena memang tidak akan dikuiskan hari ini. Kedua, pengalaman pribadi. Saya akan menjelaskan pengalaman pribadi. Saya sebagai disabilitas sensoris atau disabilitas netra dan mengantar desain inklusif. Nanti tidak ada sharing bersama Pak Eka, tapi saya langsung sharing saja. Dan penjelasan kuliah desain inklusif di Universitas Petra. Ketiga, contoh desain sekolah aksesibel di YPAB. Dan mungkin saya akan menambahkan contoh fitur lain untuk disabilitas netra di Australia. Contoh desain rumah kami tidak akan bahas dalam kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu dan juga kami memang memfokuskan presentasi IAI di Jakarta itu pada fokus ke sekolah. Oke, lanjut tentang pengalaman pribadi saya sebagai disabilitas sensoris atau disabilitas netra yang temporer dan penjelasan tentang pengantar pentingnya desain inklusif. Oke, saya sendiri memiliki pengalaman menderita UVitis. Bisa dilihat di sebelah kiri atas ada mata yang berwarna merah. Kemudian, apa yang saya hadapi adalah dengan UVitis, saya mengalami penglihatan buram seperti ini. Jadi, dampak dari UVitis itu seperti ini. Kemudian, adik saya juga mengalami ankylosin spondiditis sehingga dia tidak bisa berjalan selama beberapa, selama dua tahun. tidak bisa berjalan dengan baik. Itu juga karena tulang punggung, ada pengerasan sendi di tulang punggung yang menyebabkan kesulitan berjalan dan juga bengkak di berbagai tempat. Nah, dua penyelaman ini membuat saya terbuka atau saya memahami pentingnya kita memperhatikan hak-hak paralisabilitas yang juga saat itu merupakan adik saya atau saya sendiri juga menjadi disabilitas temporel. Walaupun kami sekarang sudah membaik kondisinya, tetapi kondisi itu membuat saya sangat tertarik untuk melakukan riset di bidang disabilitas. Pada tahun 2011, saya diajak oleh Dr. Joyce Marcella Lawrence untuk membuat mata kuliah disabilitas, desain inklusi. Dan sejak itu saya memperhatikan hak-hak para penyelaman disabilitas yang dianggap sangat penting dalam The United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilitas atau UNCRPD. UNCRPD ini merupakan konvensi internasional yang menjamin bahwa hak-hak para penyelaman disabilitas itu harus dilindungi. Dan penyelaman disabilitas yang dimaksud adalah mereka yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau indra dalam jangka panjang yang dalam interaksi dengan berbagai pihak mengalami hambatan dan juga kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat. Lanjut, sebenarnya di Indonesia sudah ada Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyelaman disabilitas, tapi banyak fasilitas yang ada itu belum bisa aksesibel. Karena itu memang kita membutuhkan kerangka kerja desain inklusif atau ID, atau kalau dalam Inggrisnya inklusif desain untuk bisa diterapkan dengan konteks yang ada. Nah, inklusif desain sendiri menurut definisinya aslinya disebutkan oleh adalah kreatif proses of building or other products or services that are accessible to and usable by as many people as reasonably possible. Jadi, proses kreatif membangun atau produk layanan lain yang dapat diakses dan dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang yang masuk akal. Jadi, ini adalah definisi dari The British Standard Institution yang mendefinisikan bahwa desain itu harus aksesibel sebaik mungkin. Nah, di sisi lain memang ada definisi lain tentang universal design yang lebih menunjukkan keinginan untuk memberikan desain bagi seluruh pengguna. Jadi, The design of products and environments to be usable by all people to the greatest extent possible without the need of adaptation and specialized design. Jadi, ini yang juga definisi yang coba kami gabungkan. Tapi, ID dan UD tidak diterapkan secara luas dalam praktek desain. Dan karena itu, kita perlu memberikan sebuah promosi yang baik. Nah, kami mencoba mendefinisikan sendiri pada tahun 2015 dalam buku kami, Desain Rumah untuk Hidup yang Bermakabat. Jadi, desain inklusif menurut kami adalah desain yang melibatkan pengguna sebagai narasumber dalam proses desain. Kemudian, desain ini memperhatikan beberapa prinsip desain seperti berpusat kepada pengguna. Jadi, desain yang kami harapkan seperti di foto yang ada di kanan, atas, ini adalah rekan-rekan selalu melibatkan atau desain itu harus melibatkan para disabilitas. Kedua, juga penggunaan yang setara tapi masuk kapal. Jadi, kami mengharapkan bahwa setiap pengguna itu bisa naik atau bisa menggunakan fasilitas yang ada. Ini contohnya adalah rekan-rekan mahasiswa bersimulasi sebagai disabilitas netra dan disabilitas krek dengan apa, disabilitas taksa dengan krek dan kursi roda. Terlihat, jika ada sebuah tangga, maka sebenarnya disabilitas kursi roda itu tidak bisa menggunakan tangga itu. Hanya disabilitas yang menggunakan krek atau disabilitas netra yang bisa naik ke atas. Karena itu diperlukan sebuah lift yang kami gambarkan sebelah bawahnya. Ini, jika ada lift, maka disabilitas daksa berkursi roda itu akan bisa naik ke atas. Ini sebuah contoh bagaimana penggunaan yang setara tetapi masuk yang kedua adalah penggunaan yang sederhana dan intuitif yang di foto atas misalkan sebuah contoh sebuah koridor yang kami usulkan untuk perpustakaan Universitas Petra. Jadi koridornya harus cukup lebar kemudian kita juga memberikan guiding path atau bin pemandu menuju ke kursitas yang dituju untuk disabilitas dan kita juga harus membuat lighting atau membuat pecahayaan yang memadai dan fasilitasnya cukup sangat nyaman untuk meja kursi harus bisa didesain atau digunakan oleh pengguna kursi roda. Jadi ini juga merupakan itu. Dan kemudian juga upaya fisik yang rendah juga sama. Seperti tadi misalkan contohnya sebuah lift itu bisa mengurangi upaya fisik kebutuhan upaya fisik yang tinggi. Yang terakhir adalah pencegahan tetap terhadap penggunaan yang salah. Jadi misalkan ini adalah kami membuat railing pada perpustakaan Petra. Ini contoh bagaimana kita menghindari railing ini tingginya 1,5 meter jadi diharapkan pengguna tidak akan loncat atau tidak akan atau tidak ada anak yang meloncat dan jatuh di koridor atau di void yang ada. Nah ini merupakan contoh-contoh kita akan melanjutkan ke penjelasan kuliah desain inklusif ini akan mengulang sedikit beberapa bagian dari presentasi ini memang akan terulang dengan kuliah sebelumnya tapi kami merasa perlu menjelaskan ulang kuliah desain inklusif di Universitas Petra kepada para profesional ikatan arsitek atau arsitek yang lain karena memang cukup unik dan sejak tahun 2011 kami belum menemukan atau saya sudah mencoba menularkan ke beberapa kampus lain yang serupa seperti ITS UKDW dan saya dengar ini di Universitas Mercebuana Jakarta juga akan ada saya juga sedang saya juga belajar sebenarnya banyak dari UGM dan juga dari QT dari kampus saya ketika saya S3 sekarang tentang desain yang lebih inklusif atau kuliah yang menggunakan desain inklusif kembali ke mata kuliah saya sebenarnya mata kuliah saya didukung oleh beberapa penjelasan seperti ini pertama ada beberapa kuliah diantaranya pengantar desain inklusif universal kemudian spektrum prinsip dasar desain universal prinsip dasar desain inklusi dan kriteria dan kemudian kami melakukan proses desain inklusi sendiri ketujuh kami melakukan observasi ke sekolah atau rumah disabilitas atau perpustakaan pada kali ini kami tidak melakukan observasi ke luar kebangunan atau kami melakukan observasi di Universitas Petra dan juga melakukan observasi kepada subjek disabilitas Bapak Eka Kristian yang kami jadikan subjek riset kami dan kami juga melakukan atau service learning kami melakukan workshop desain pada dua minggu yang lalu dan mungkin pengembangan fisik ini tidak kami lakukan karena keterbatasan dana saat ini jadi pengembangan fisik ini kami hanya lakukan di beberapa kasus beberapa tahun yang lalu ini adalah sebuah simulasi yang kami lakukan di desain inklusif sebagai disabilitas jadi beberapa rekan ini adalah sebenarnya mahasiswa kami atau saat ini sudah jadi alumni tapi pada saat 2013 ini masih mahasiswa mereka berperan atau berpura-pura sebagai disabilitas netra kemudian di sebelah kanan adalah saudara Alfian yang saat ini sudah lulus S1 beliau adalah mewakili siswa SMP jadi ada 5 siswa SMP yang saat itu membantu kami untuk melakukan simulasi bersama juga para gurunya melakukan desain di YPRB selain itu kami juga melakukan diskusi dengan para guru disabilitas ini Bapak Tutus dan rekan-rekan guru yang lain dari YPRB ini juga workshop bersama Pak Tutus di tahun yang berbeda yang sebelah kiri maaf di tahun yang sama tapi dengan dua objek yang berbeda yang sebelah kiri adalah workshop desain sekolah sementara yang sebelah kanan adalah workshop desain apartemen jadi memang terlihat sekali bahwa untuk melibatkan rekan-rekan disabilitas netra kita memerlukan fasilitas dari market jadi semuanya harus dibuat market supaya bisa dirabat dan bisa dimengerti oleh subjek subjek yang dilayani kemudian ini konstruksi kami tidak akan membahas secara bitir dan saat ini juga beberapa bagian dari SMP YPAB sudah diperbaiki juga oleh berbagai pihak termasuk dari ITS dari LSM yang lain sehingga saat ini kondisi YPAB lebih aksesibel daripada saat foto kami dibuat ini ini adalah buku kami tahun 2021 buku terbaru kami bersama Dr. Arina Hayati Pak Stephen Yona Bu Saraswati Ayu Indiraswari Pak Ahmad Fauzi Rokman Bu Nadia Maya Bu Samanta atau Saudari Samanta Isabel Omkawijaya ini adalah buku Dwi Bahasa Living and Learning Indignity Home Apartment and School Design jadi nanti bisa Bapak dan Ibu yang tertarik bisa chat ke WA saya dan email saya sayangnya kami hanya bisa menjual CD dan mungkin bisa dipertimbangkan menggunakan flash disk jika ada pesanan khusus yang kami akan bahas berikutnya adalah contoh desain sekolah accessible di YPAB Surabaya ini ini merupakan bagian konsep awal yang kami usulkan ke YPAB tetapi setelah tahapan ini memang masih ada banyak sebenarnya ini masih banyak dirubah juga karena konsep desain yang kami ajukan tahun 2013 itu mengalami evolusi karena ternyata di kawasan di YPAB ini ada beberapa hambatan seperti banjir kemudian juga kita menghadapi bangunan yang sudah lama dan sebagainya jadi kita memang adaptasinya banyak dan kita akan merenovasi ada penjelasan lebih lanjut tentang desain terbaru untuk YPAB di slide atau di kuliah berikutnya jadi di DNA ini bisa terlihat ini adalah sebuah kelas yang inklusif bagi pengguna atau siswa disabilitas raksa berkursi roda kemudian ada yang inklusif juga atau yang di diretan depan ini tiga kursi untuk disabilitas raksa yang yang di bagian dari tangan belakang nomor tiga ini adalah siswa disabilitas lainnya termasuk disabilitas netra empat ini adalah meja komputer bicara yang saat ini disediakan di perpustakaan ini idealnya di sebuah sekolah tunang netra atau disabilitas netra harus ada meja komputer yang bisa berbicara jadi itu merupakan salah satu bagian dari proses pembelajaran kemudian ada meja penyimpanan di belakang dan ada wastafel cuci tangan dan peralatan lainnya selain itu juga di daerah meja guru kami akan sediakan beberapa LCD sound system dan sebagainya untuk menunjang pembelajaran ini adalah contoh bagaimana sebuah konsep sekolah yang ideal menurut kami untuk YPAB mungkin kami tambahkan ada tambahan juga siswa disabilitas daksa ini memang awalnya tidak ada di YPAB tapi dari proses kami menemukan satu siswa disabilitas daksa pada tahun 2015 yang kami juga pertimbangkan dan kami mencoba mengusulkan sebuah layout ruangan yang lebih inklusif buat dua disabilitas memang idealnya adalah semua disabilitas ikut masuk dalam satu sekolah yang sama cuman ini memang tantangan yang besar yang kedua juga ini adalah komputer bicaranya meja siswa yang lain kemudian ini lemari penjaga nah mungkin sebagai catan semuanya didesain dengan bukaan geser dan tidak terlalu banyak membahayakan ujung-ujung tajam kemudian ini adalah guiding part juga yang kami sediakan untuk disabilitas netra nanti layoutnya ada sedikit perubahan jadi di 3D ini ada yang kurang di beberapa tempatnya nah ini juga adalah pintu dan jendela geser jadi kami mengusulkan untuk menggunakan pintu dan jendela geser dan juga ada sisi pintu biasanya tingginya 120 cm dari lantai kemudian atasnya mungkin menyesuaikan besaran tergantung besar huruf bril yang digunakan dan ini adalah contoh produk sampel dari Fit Granite Tile yang membantu atau membantu dalam donasi projek kami juga di BAB ini adalah contoh-contoh produknya saya tidak akan membahas secara detail bisa untuk informasi lebih lanjut bisa ke website-nya atttps slash slash tactile.id ini contoh bagaimana konfigurasi pertigaan perempatan dan juga di bawah tangga dan rem jadi memang tidak bisa asal gitu yang kami sibukkan mungkin terakhir kami sedang mengampanyakan oh sorry mungkin maaf satu lagi adalah fitur lainnya untuk lisabilitas netra untuk Australia ini beberapa contoh yang kami rakukan untuk riset kami di 2022 ini sinis dengan bril dan kontras warna jadi memang jika bisa dilihat memang dalam sebuah sinis itu dia harus warnanya kontras kemudian ini sebenarnya tulisan huruf male atau ambulan toilet ini dan male ambulan toilet ini timbul sebenarnya dan di bawahnya ada huruf bril yang saya tunjukkan ini sebenarnya huruf bril memang tidak terlihat karena memang tidak dibedakan warnanya tapi kalau dirabat dia akan terasa brilnya nah ini merupakan sebuah contoh sinis yang dibutuhkan oleh rekan-rekan kantulan netra karena rekan-rekan kantulan netra itu bukan total hanya total blind tetapi ada juga yang masih low vision atau seperti saya ini masih bisa melihat tetapi secara kabul sehingga kita membutuhkan kontras yang baik kemudian juga ada contohnya ini tombol toilet ini ada di QT bagaimana toilet yang accessible itu bisa juga dioperasikan kebenaran pintunya ini pintu geser sehingga ini di open ini bisa dibuka dengan tombol warna hijau ini kemudian kalau sedang terisi dia akan occupy tanda occupy ini akan merah kemudian vacant ini akan menjadi hilang dan ini merupakan contoh pintu geser atau signage yang baik bersama tombol-tombol pengoperasi untuk membantu membuka pintu ini adalah contoh lain dimana tempat belajar di QT library yang memberikan signage yang sangat jelas dengan namanya nama ruangannya individual study cube kemudian ada braille kemudian di bawahnya juga ada fasilitas apa yang ada di dalamnya itu adjustable desk jadi memang ini fasilitas adjustable desk ini memang diberikan khususnya untuk pengguna disabilitas raksa yang membutuhkan meja yang bisa naik turun nah ini contoh lain bagaimana di di Brisbane jadi memang ada museum of Brisbane liftnya selalu ini ada di balai kota Brisbane jadi memang benar-benar aksesibel dan juga ada masing-masing ada penjelasannya kemudian juga ada huruf brill dan ada suara yang juga jadi liftnya selalu berbunyi second floor atau third floor jadi selalu berbunyi jadi ini sangat membantu untuk pengguna disabilitas netral ini juga adalah guiding atau warning warning tactile TGSI tactile ubin pemberi bahaya atau ubin penanda bahaya jadi ini ubin pemandu penanda bahaya memang harus dibuat 60 cm lebarnya dan kemudian dia berjarak 30 cm dari ujung tangga jadi ini memang seharusnya ini juga berwarna kontras ini cukup kontras juga tapi mungkin lebih baik berwarna kuning atau warna orange sehingga cukup kontras contoh lain tektalnya yang berwarna hitam mungkin ini kurang ideal karena masih terlalu dekat tapi ini contoh bagaimana contrasting color itu bisa membantu desain yang baik ini contoh juga bagaimana tektal berwarna hitam dikontraskan dengan ubin penanda bahaya yang berwarna hitam dikontras dengan lantai yang berwarna abu-abu dan juga ada kolom-kolom berwarna kuning jadi sebenarnya untuk menciptakan lingkungan yang accessible buat disabilitas neutral low vision itu kita membutuhkan desain yang kontras seperti ini contoh lain bagaimana furniture di Brisbane library itu ekstrim kontras dengan warna dinding warna lantai kemudian warna lantai juga dibedakan di daerah balca itu warnanya hijau dan biru sementara daerah sirkulasi warnanya hitam jadi kita membutuhkan bukan masalah hitam ini tapi kita membutuhkan pembedaan seperti ini agar kekandakan disabilitas netra terutama yang low vision atau yang matanya buram itu bisa melihat dengan baik dan bisa duduk mencari tempat duduk bisa mencari tempat neja ini contoh lain di fasilitas umum di train di Brisbane menggunakan railing-railingnya ini semua menggunakan warna orange pegangannya handle-nya juga warna orange kemudian ada pembedaan di tengah di sirkulasi dan ini cukup lebar untuk kursi roda bisa akses masuk cuman tempat duduknya memang disediakan biasanya di salah satu sisi ini bisa dibuka tutup dan bisa kursi roda masuk ini memang tidak terlihat di foto ini tapi di sisi balik ini ada tempat kursi roda parkir kemudian ini juga adalah contoh bagaimana ubin pemandu dan juga ada nosing ada penanda di ujung yang cukup yang anti-slip juga jadi ini tidak licin jadi ada nosingnya kemudian ada ubin pemandu lobin penanda oke kami akan terakhir ke kesimpulan kesimpulan kami adalah jadi upaya ini atau kuliah ini sedang disusun untuk menyediakan untuk melakukan kampanye proses desain yang melibatkan penyelan lisabilitas dan mengadvokasi juga peraturan menteri PU nomor 14 tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung karena itu memang IAI Jakarta dan beberapa pihak kami sedang mengajak berbagai pihak untuk bisa mereplikasi untuk menerapkan proses-proses desain yang inklusif ini di berbagai kampus dan ikatan Sitek Indonesia dan studio lainnya nah diperlukan kerangka kerja desain inklusif yang meliputi pemberdayaan penyelan disabilitas berbasis budaya kita membutuhkan juga seminar pendidikan standar desain inklusif yang juga sama yang saya lakukan dengan mata kuliah kami dan juga loka varia partisipatif yang melibatkan penyelan disabilitas di tingkat pemangku kepentingan utama jadi intinya desain yang baik itu bukan hanya menggunakan peraturan menteri PU tetapi kami juga mengajak Bapak Ibu Arsitek Desainer Masiswa untuk melibatkan para disabilitas juga seperti yang di kanan ini Bapak Syakur dan rekan-rekan lain yang terlibat dalam predesain interior perpustakaan itu memang sangat terlibat di dalam proses desain sehingga kami harapkan ke depan bisa lebih baik terima kasih ini adalah bibliografi yang PPT kami akan bisa diakses di website kami mungkin sebentar website kami ada di https desain inklusi ukapetra wordpress.com jadi bisa mencari IAI Jakarta atau sharing IAI Jakarta terima kasih oke terima kasih atas kesempatannya siang hari ini kami akhiri recording kami sampai jumpa di kuliah youtube berikutnya terima kasih selamat menikmati